Jangan tunggu kita kehabisan air Mari satu orang tanam satu pohon Untuk kurangi polusi air dan sediakan air bagi anak cucu kita Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ria FM Jaringan Radio Sonor Oh iya, ini kenalin sawip aku dari zaman SMA Derman, mbak Charlie, asli Solo Iya, mbak, plat adik asli Eh, kalau gitu tau dong Tempat nongkrong yang menunya enak, terus yang asing Dan tau gak sih tempat wisata yang pas buat foto-fotoan di Solo Gak tau ya, mbak Apa? Hidup di Solo tapi gak tau apa-apa? Ayo, saatnya tunjukkan kesoloanmu di 100% Solo Tiap hari Sabtu jam 7 malam Bakal dibahas apapun tentang kota kita tercinta Mulai dari komunitas pay yang khas di kota Solo ini Mau dari kulinernya sampai agenda kegiatan kota juga 100% Solo, kebangganya kota Solo I have a story to tell you about a girl Oh how should I start Oh my, she's fine I can't hold much longer She's unlike any others I've seen before Just like a truffle in the summer She's one of a kind Oh Bella She's fine I can't hold much longer She's unlike any others I've seen before Oh here it comes again The thing that puts us in place Oh here it comes again Forever in a chase She's deeper than Mona Lisa Brighter than Mother Teresa Oh my, she's fine Smiles just like Diana Smiles just like Diana Bella If I may Let's get warm and fuzzy together Bella If only we were fit for each other Oh here it comes again The thing that puts us in place No point in playing pretend That's how the story ends That's how the story ends Di manapun Anda berada Anda tengah mendengarkan siaran radio RIA FM 98,8 RIA FM Solo Jaringan Radio Sonora Hadirkan informasi Dan hiburan bagi keluarga Anda RIA FM RIA FM Solo Kompas Gramedia Radio Network Sobat RIA Sesaat lagi Anda mendengarkan bincang kesehatan Bagi Anda yang ingin beratensi Langsung saja kirimkan SMS dan WhatsApp Di 081-329-088-099 Atau kirimkan mention di Twitter kita Di at RIA FM Solo Atau kirimkan direct message di Instagram kita Di at RIA FM Solo Radio Merangkai Suara Ngubungkan Indonesia Peduli dan toleransi sesamamu Untuk Indonesia damai sejahtera 98,8 RIA FM Solo Part of KG Radio Network Sobat RIA Selamat pagi Sobat RIA Bertemu kembali dengan Indra Tentunya kali ini di kemarin bincang kesehatan Sobat RIA Edisi hari Jumat 1 Desember 2023 Dan sekali lagi Indra mengucapkan Selamat bulan Desember Untuk Sobat RIA Kita sudah masuk di hari pertama Sobat RIA di bulan Desember ini Dan tentunya di tanggal 1 Desember ini Juga diperingati sebagai hari AIDS Sobat RIA ya Mungkin bagi Sobat RIA disini sudah banyak yang tahu nih Hari AIDS itu apa Dan mungkin banyak juga yang sudah tahu tentang AIDS itu apa Tapi atau mungkin Sobat RIA di pagi hari ini Masih belum tahu nih perbedaan antara HIV dan AIDS Sobat RIA Tapi sabar dulu ya Kita akan menyapa dulu Tamu spesial Indra Sobat RIA Di edisi penceng kesehatan Edisi 1 Desember 2023 kali ini Kali ini Indra sudah bersama dengan Dr. Dina Selamat pagi dok Selamat pagi Mas Indra Apa kabarnya dokter? Baik Alhamdulillah sehat Nah dokter Seputar hari AIDS nih Dokter di hari ini Iya betul Mungkin bisa jelaskan nih ke Sobat RIA nih Perbedaan antara HIV dan AIDS Apakah keduanya sama atau tidak dokter? Nah Banyak orang-orang di sekitar rakyat ini Kita ini tuh mengira bahwa HIV AIDS itu sama ya Padahal itu adalah hal yang berbeda Jadi HIV ini adalah virusnya Sedangkan AIDS itu adalah penyakitnya Nah kepanjangannya adalah HIV itu Human Immune Deficiency Virus Sedangkan AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome Jadi ketika seseorang terinfeksi HIV Dia bisa mengalami penyakit yang namanya AIDS Nah itu perbedaannya gitu Mas Berarti untuk HIV dan AIDS ini Bisa dibedakan bahwa HIV adalah virusnya Sedangkan AIDS adalah penyakitnya Betul sekali Nah untuk penularannya sendiri dokter Mungkin dari HIV sendiri penularannya virusnya ini tuh Apakah ada penyebabnya dokter? Kenapa virus ini bisa masuk atau menular ke beberapa orang? Iya oke Jadi pertama kita harus tahu dulu ya Kalau HIV AIDS ini adalah virus dan penyakit Yang menyerang sistem imun kekebalan tubuh kita Nah penyebabnya itu bisa ditularkan melalui cairan tubuh Dari darah, kemudian cairan vagina, sperma Bahkan bisa dari asi Gitu Tapi perlu diperhatikan juga Kita harus paham bahwa penyakit ini tuh tidak menular Melalui keringat, kemudian udara, air, bersentuhan Itu tidak Jadi kita gak boleh Semacam stigma pada pasien HIV AIDS ya Karena penularannya dari tadi Yang dari darah, kemudian cairan tubuh yang lainnya Oke karena juga di era sekarang dokter Banyak sekali stigma-stigma buruk Seperti HIV dan AIDS ini dokter Betul Dan mungkin bagi sahabat Riani Yang mungkin penasaran juga terkait dengan HIV dan AIDS Dan pembahasannya Bisa langsung kirimkan atensi atau mungkin pertanyaannya Sahabat Ria di whatsapp kami Di 081-329-088-099 Sahabat Ria Nah dokter untuk HIV ini sendiri dokter Tadi sebutkan bahwa ada penyebab-penyebabnya Dan ada beberapa penyebab yang bisa dikatakan mitos dokter Iya mitos Karena mungkin ada stigma-stigma seperti bersentuhan Itu juga tidak menyebabkan AIDS Tapi untuk penyebabnya yang paling banyak nih dokter Itu melalui apa dokter? Nah dari tadi kan penularannya melalui darah dan cairan tubuh ya Nah yang paling sering menjadi jalur dari penularan itu adalah Hubungan seksual yang tidak aman Itu bisa dari berganti-ganti pasangan Terus kemudian mungkin kita bisa bilang hubungan sesama jenis juga LSL, laki-laki suka laki-laki itu juga menjadi risiko Namun ada faktor lain juga Seperti misalnya orang-orang yang menggunakan jarum suntik bergantian Kayak misalnya orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang Terus kemudian pakai jarum suntik gantian sama teman-temannya Itu juga menjadi jalur penularan Terus selain itu juga Ibu yang melahirkan Ibu dengan HIV yang melahirkan seorang bayi Itu juga bisa berisiko menularkan HIV juga Karena kan bayi itu ketika lahir dia akan terkena darah ibunya Cairan-ceran tubuh darah ibunya Juga seperti pasien yang dia butuh transfusi darah Atau kita yang mendonorkan darah kita Itu juga berisiko Karena kita akan terkena jarum yang semoga saja sih steril ya Tapi kan tidak tahu gitu Kadang ada yang mungkin tidak steril Atau darah yang diterima oleh pasien yang harus dapat donor darah itu Lagi apes dapat darah yang ternyata ada HIVnya itu juga menjadi faktor risiko Sebelum kita lanjut seputar pengobatan dan macam-macamnya dokter Kita mungkin bisa diulas sedikit tentang perjalanannya Virus ini bagaimana bisa masuk ke pengguna Atau apa ya istilahnya ya Seseorang yang memiliki AIDS Nah ini dokter Perjalanannya bagaimana nih setelah mereka tertular Apakah ada fase-fasenya Dan butuh berapa lama dokter Ketika hingga mereka mulai masuk virusnya Hingga mereka akhirnya dikatakan kronis Itu butuh waktu berapa lama dokter? Untuk fase perjalanan dari mulai terinfeksi HIV Virusnya ini sampai terjadi AIDS itu sangat beragam Rangenya itu sekitar 2 tahun sampai bisa 10-15 tahun Itu tergantung dari sistem kekebalan tubuh individu Dan juga pengobatan orang tersebut Nah itu tuh nanti dibagi menjadi 3 fase nih Nah yang pertama Mungkin teman-teman pernah dengar juga namanya window period Jadi periode jendela Ini adalah fase ketika setelah terinfeksi Orang itu kalau misalnya di cek darahnya Di cek antibody-nya itu hasilnya negatif Padahal dia terinfeksi HIV gitu Oh bisa seperti itu? Bisa, iya itu namanya window period Dan ini adalah fase yang berbahaya karena Oh saya negatif gitu hasilnya Padahal kan dia gak tau aja kan ada virusnya di dalam gitu Nah disitu makanya bisa berisiko menularkan ke orang lain Dan bisa memperburuk kondisinya dia juga Karena selama fase window period ini Virusnya akan berkembang biak Kemudian sistem imunnya diserang makin turun Namun hasilnya masih negatif Jadi dia kayak Oh saya belum bisa pengobatan gitu Nah baru nanti setelah kurang lebih 3 bulan Masuk ke fase namanya fase laten Fase laten ini bisa bergejala ringan Atau bisa tidak bergejala sama sekali Disini baru muncul positif gitu Jadi baru ketahuan reaktif Baru ketahuan positif di fase ini dokter ya Nah disini fasenya bisa panjang Bisa yang sampai 10 tahun tadi Tapi kita sebelum ke fase kedua ini dokter Kita cukup penasaran dengan fase pertama tadi Window period ya Window period Atau fase jendela Ini bagaimana cara kita tahu bahwa seseorang itu Mengidap HIV atau tidak dokter Di fase pertama ini Kalau di fase pertama tentu saja kita tidak bisa menebak-nebak ya Dari gejala Dari tanda klinis pasien pun Biasanya belum memunculkan gejala gitu Masih kayak orang sehat Itu hasil antibody-nya juga masih non-reaktif Masih negatif Yang paling bagus adalah Ya kita harus gali nih rewayat pasiennya Kayak apakah dia punya perilaku yang berisiko Misalnya dia berganti-ganti pasangan Kemudian dia habis mungkin menggunakan jasa seksual di luar gitu Terus kemudian menggunakan jarum-jarum suntik yang tidak steril Yang bergantian gitu-gitu sih Kalau dari klinisnya kita tidak bisa lihat Berarti untuk fase jendela ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan ya dokter ya Dua minggu sampai tiga bulan Dua minggu hingga tiga bulan Tapi untuk fase kedua tadi Yang fase laten ya dokter ya Betul Itu bisa membutuhkan waktu yang lama nih Nah apakah fase kedua ini juga berpengaruh dengan pengobatannya Ketika fase kedua ini mulai diobati Apakah seseorang itu bisa sembuh atau tidak dokter? Untuk HIV AIDS ini Ini tuh sebenarnya penyakit atau infeksi yang tidak bisa disembuhkan Jadi sekalinya orang itu terinfeksi HIV Dia akan selamanya ada di situ HIVnya Jadi tidak akan bisa sembuh Beda kayak misalnya kita flu terus sembuh gitu kan Tidak itu akan butuh pengobatan seumur hidup Cuman bedanya adalah Kalau misalkan orang itu berobat secara rutin Kemudian dia patuh berobat Nanti bisa dikontrol nih Namanya viral load Jumlah virus di tubuhnya itu bisa dikontrol Bisa ditekan gitu Kalau misalnya dia gak berobat Dia virusnya akan semakin banyak Cepat Terus sel darah putihnya semakin menurun Dan Jadi bisa AIDS Menarik sahabat Ria ya Indra masih punya beberapa pertanyaan Untuk dokter Dina tentunya Dan bagi sahabat Ria nih Yang mungkin juga mau pertanyaan Bisa langsung kirimkan di whatsapp kami Sahabat Ria Di 081-329-088-0999 Atau bisa juga kirimkan pertanyaannya Di live chat youtube kami Sahabat Ria di Ria FM Solo Nanti bisa ditanyakan langsung Dan akan Indra berikan Jawaban dari dokter Dina Untuk sahabat Ria semuanya Dan dokter kita sudah iklan terlebih dahulu Dan kita lanjutkan lagi Nanti di segmen kedua nanti Dan buat sahabat Ria Indra tunggu ya Pertanyaannya ya Dan tetap pastikan Di 98,8 Ria FM Solo Part of KG Radio Network Survei Nielsen Radio Audio Measurement Atau RAM Membuktikan Radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar radio Berasal dari generasi Z dan millennials Atau para konsumen masa depan Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X Dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun Yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam Dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun Dengan 17 jam 20 menit Silent Generation 65 tahun ke atas Dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun Yang menghabiskan waktu mendengarkan radio Lebih dari 13 jam Di setiap minggunya Sebagai bagian dari kelompok media terbesar Dan terpercaya di Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Hadir menjawab tantangan Dan kebutuhan akan informasi Serta hiburan bagi masyarakat Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Mencakup segmentasi pendengar Female 50% dan Male 50% Target pendengar Usia 18 sampai 50 tahun Dengan status sosial ABC Positioning Kompas Gramedia Radio Network Adalah family Diwakili oleh Sonora Profesional muda Dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM Dan anak muda Dikawal oleh Motion Radio Dengan jangkauan siar meliputi Di hampir seluruh Indonesia Dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini Durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga Yaitu sekitar 2 jam per hari Dibandingkan dengan koran dan majalah Jika di presentase Data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia Terdiri dari 90% pengguna Perbandingannya adalah Smartphone 60% Laptop atau PC 22% Dan tablet sebesar 8% Karena itulah Kompas Gramedia Radio Network Menawarkan viral marketing Sebagai metode pemasaran modern Yang menjanjikan brand Anda Semakin populer Melalui On-Air program built-in Live streaming dan off-air activity Plus New media engagement Cukup? No! Belum cukup Satu fakta untuk Anda Kami memiliki tim yang profesional Dalam membuat kreatif program Seminar online Dan cerita Untuk filler brand Anda Mengunggahnya ke Youtube Lalu Memuatnya di media sosial Melakukan kegiatan off-air Dan advertising design yang keren di website Agar Anda dapat yang terbaik Dalam mengiklankan brand Anda Karena komunikasi satu arah TV Koran Majalah Dan media luar ruang Tidaklah akan pernah cukup Itulah sebabnya Kami menggunakan komunikasi dua arah Dengan target audience Karena Komunikasi menjadi poin penting Dalam keberhasilan penyampaian pesan Dan kami Dapat mewujudkannya Untuk brand Anda Kami angkat brand awareness produk Anda Dengan ide dan strategi yang out of the box Dan ini Lima media sosial yang kami miliki Website Youtube channel Facebook Twitter Dan Instagram Lima kekuatan yang kami miliki ini Dikelola Dengan memperhatikan KPI yang diperlukan Tiga hal utama yang kami tawarkan untuk Anda Off-air activity On-air sponsorship Dan new media engagement Bersama program terbaik kami Brand Anda Semakin tepat sasaran Survei Nielsen Radio Audio Measurement Atau RAM Membuktikan Radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar radio Berasal dari generasi Z dan millennials Atau para konsumen masa depan Agar rata-rata disumbangkan oleh generasi X Dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun Yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam Dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun Dengan 17 jam 20 menit Silent Generation 65 tahun ke atas Dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit Dan Generasi Z 10 hingga 14 tahun Yang menghabiskan waktu mendengarkan radio Lebih dari 13 jam Di setiap minggunya Sebagai bagian dari kelompok media terbesar Dan terpercaya di Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Hadir Menjawab tantangan dan kebutuhan Agar informasi Serta hiburan Bagi masyarakat Indonesia 98,8 Dari FM Solo Part of KG Radio Network Sahabat Ria Masih bersama dengan Indra Dan juga Dr. Dina Tentunya di gelaran Bincang Kesehatan Sahabat Ria Edisi hari Jumat 1 Desember 2023 Dan spesial untuk hari ini Sahabat Ria Di segmen sebelumnya tadi Kita sudah membahas sedikit Seputar HIV dan AIDS Sahabat Ria Apa perbedaan antara keduanya Dan juga tadi Sudah kita singgung sedikit Seputar fase awalnya Dan dokter Di vaks jendela tadi Membutuhkan waktu 3 bulan Ya dokter Untuk fase kedua Dimana fase laten ini Butuh waktu yang cukup lama Nah dari waktu yang cukup lama ini Apakah ada kejala-kejala awal Untuk mengetahui bahwa Ini sudah masuk fase kedua Nah kalau untuk fase laten Ini bisa tanpa gejala Dan bisa juga ada gejala tapi ringan Nah gejala awal yang ringan itu Biasanya pasien bisa mengeluhkan Kayak demam Demamnya tuh berkepanjangan Bisa seminggu, dua minggu, tiga minggu Demam diberikan obat Naik turun Demamnya gak turun-turun Terus pas dicari tahu penyebabnya apa Infeksi di lain tempat gak ada Cuma demam gitu Terus bisa juga misalnya pasien dengan diare Diare berkepanjangan Itu juga bisa Terus ada juga Pembesaran kelenjar getah bening Yang bisa dirasakan misalnya di bagian leher Bagian ketiak Kemudian di selangkangan gitu Nanti bisa bengkak gitu Terus selain itu juga Bisa ada perluan berat badan pada pasien HIV Setelah fase kedua ini berarti masuk fase ketiga dokter ya Atau yang mungkin bisa dipanggil dengan AIDS Nah untuk AIDS sendiri dokter Ketika fase ketiga ini apakah bisa dikatakan Sudah cukup parah dari segi gejalanya Untuk gejalanya apa saja dokter? Tentu saja di AIDS ini kan Namanya Acquired Immunodeficiency Syndrome Definisi syndrome ini adalah Kumpulan gejala-gejala Yang mana setiap individu itu Nanti akan memunculkan gejala yang berbeda-beda Tergantung dari Dia terkena sakit apa Karena di HIV AIDS ini kan yang diserang Sistem imunnya Otomatis ketika dia Sistem imunnya jelek Dia akan gampang terkena infeksi Dan biasanya infeksinya yang parah-parah Misalnya tuberkulosis paru-paru Tuberkulosis kelenjar Kemudian bisa infeksi jamur di paru-paru Infeksi virus dan parasit di otak Dan itu nanti gejalanya beda-beda Bisa sesak nafas Kalau misalnya ada infeksi di otak Otomatis pasiennya bisa kejang Dan yang pasti nanti pasiennya juga akan tampak Sakit berat Penurunan berat badannya drastis Lalu bisa juga infeksi jamur di bagian mulut Jadi kayak orang sariawan Tapi parah di bagian mulutnya Ini menarik dokter Karena tadi juga disinggung sedikit oleh dokter Bahwa penyakit ini sendiri tidak bisa disembuhkan Ini berhubungan dengan pertanyaan yang akan Indra bacakan Kali ini dari sahabat Ria Yang bernama Arum dokter Pagi dok saya Arum izin bertanya dok Apakah benar jika anak yang melahir dari ibu yang terinfeksi HIV atau AIDS Akan otomatis terinfeksi juga Nah ini kan juga menarik ketika kita tadi juga singgung Seputar HIV ini tidak bisa disembuhkan Apakah ketika seorang ibu ingin mempunyai anak juga bisa dikatakan sulit ketika akan terjadi penularan HIV nantinya Jawabannya adalah tidak selalu Tidak selalu bayi yang lahir dari ibu dengan HIV AIDS itu akan otomatis terinfeksi gitu Makanya biasanya ibu ibu hamil itu akan diperiksa yang namanya triple elimination Nah disini itu salah satunya ada penulisan HIV Nah disini kalau misalnya ketahuan ada HIV ini akan diberikan pengobatan lebih awal pada ibu hamil Nah dengan seperti itu maka bisa mencegah penularan saat lahir Nah setelah lahir bayinya juga akan diberikan namanya obat profilaksis antivirus Jadi untuk mencegah kalau misalnya ada terinfeksi maka dicegah dengan antivirus tadi Untuk tidak terjadi progresi penyakit pada bayinya Berarti tidak selalu dokternya ya Tidak selalu Bisa diminimalisir nih Kak Arum ya yang sudah bertanya Terima kasih pertanyaannya Luar biasa kalau kita sambung kembali seputar seseorang yang tidak bisa sembuh dari IV Dox Dan seringkali mendapatkan beberapa stigma yang kurang enak di masyarakat Salah satu yang ingin hidratanyakan dokter terkait dengan air liur Ini kan juga berkaitan dengan mungkin piring atau sendok yang habis digunakan oleh para pengguna atau pengidap HIV ini Ini apakah juga akan menular dokter? Seperti yang awal tadi kita bahas ya Bahwa penularan itu kan dari darah, cairan tubuh itu cairannya itu kayak cairan vagina, cairan sperma, kemudian cairan di bagian anus, asi gitu Tapi kalau untuk keringat sendiri tidak Jadi kalau misalnya mau sharing bekas, tapi dicuci ya biasanya ya harusnya ya Jadi kayak misalnya tinggal satu rumah dengan pasien dengan HIV itu tidak akan membuat seseorang yang satu rumah itu tertular gitu Kecuali melalui tadi yang jalur-jalur yang kita jelaskan tadi Berarti air liur pun juga mungkin tidak akan berpengaruh ya dokter ya? Tidak Dan bagi sahabat Ria yang masih ingin beratensi atau mungkin bertanya seputar HIV AIDS Bisa langsung kirimkan pertanyaannya di whatsapp kami sahabat Ria di 081-329-088-099 Atau bisa juga tuliskan pertanyaannya di live chat youtube kami sahabat Ria di Ria FM Solo Nah dokter ini sudah ada pertanyaan kembali dari youtube DFM terkait dengan pengobatannya dokter Dok apakah pengobatannya memang benar harus seumur hidup? Nah ini juga cukup menarik karena kita tahu bahwa HIV merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan tadi menurut dokter Nah apakah pengobatannya juga harus berlangsung seumur hidupnya dokter? Tentu saja iya gitu Karena selama pasien itu masih terinfeksi HIV Virusnya itu kan akan terus bereplikasi di dalam tubuh gitu akan membelah diri Jadi harus diberikan obat untuk menekan replikasi tersebut Pembelahan diri tersebut Dan yang mana obat ini itu sebenarnya belum bisa membunuh si virus ini Jadi bukan yang misalnya pasien TB itu kan minum obat 6 bulan 6 bulan nanti dicek oh sudah negatif seputumnya TB nya sudah negatif gitu Nah ini kalau HIV ini harus diminum seumur hidup Oke berarti sudah terjawab ya pengobatannya memang harus seumur hidup Kemudian ada kembali pertanyaan dari Youtube BFM dokter Apa bedanya HPV dan HIV? HPV dan HIV? Iya Tentu sangat beda ya Dua-duanya tuh sebenarnya sama-sama infeksi menuara seksual gitu Tapi bedanya adalah HIV ini virus yang menyerang sistem imun Yang tadi nantinya jadi AIDS Kalau HPV itu human papilloma virus Yang nanti bisa kalau terinfeksi bisa gejalanya putih kelamin gitu Oke itu tadi ya Berarti satunya yang HIV menyerang imunnya dokter Iya HPV juga bisa bikin kanker cervix juga Oh bisa juga Iya Oke Terima kasih untuk pertanyaannya sahabat ria termasuk untuk Ibu Nur Endah Budi Janti ya Terkait dengan pertanyaannya HPV dan HIV Dan dokter kita harus jadikan lebih dahulu Dan kita lanjutkan lagi nanti di segmen ketiga nanti Dan bagi sahabat ria yang ingatkan kembali Bagi sahabat ria yang tertarik untuk ikut beratensi atau bertanya Bisa langsung kirimkan di whatsapp kami di 081-329-088-099 Atau bisa juga kirimkan pertanyaannya di live chat youtube kami Sahabat ria diri FM Solo Nanti tuliskan pertanyaannya dan akan idra bacakan Dan semoga bisa dijawab oleh dokter Dina nih tentunya Dan sahabat ria kita harus jadikan lebih dahulu Dan kita lanjutkan lagi nanti di segmen ketiga Dan tetap pastikan di 98,8 di FM Solo Part of KG Radio Network Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM Membuktikan radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials Atau para konsumen masa depan Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit Silent Generation Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit Kompas Gramseng Media Radio Network Mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50% Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family Diwakili oleh Sonora, Profesional Muda dan Pelaku Bisnis digawangi oleh Smart FM dan Anak Muda Dikawal oleh Motion Radio Dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia Dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini Durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga Yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah Jika di presentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia Terdiri dari 90% pengguna Perbandingannya adalah Smartphone 60% Laptop atau PC 22% Dan tablet sebesar 8% Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing Sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer Melalui on-air program built-in, live streaming dan off-air activity Plus, new media engagement Cukup? No! Belum cukup Satu fakta untuk Anda Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program Seminar online Dan cerita untuk filler brand Anda Mengunggahnya ke Youtube Lalu memuatnya di media sosial Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website Agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda Karena komunikasi satu arah TV, koran, majalah, dan media luar ruang Tidaklah akan pernah cukup Itulah sebabnya Kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box Dan ini 5 media sosial yang kami miliki Website, Youtube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda Off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement Bersama program terbaik kami Brand Anda, semakin tepat sasaran Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM Membuktikan radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials Atau para konsumen masa depan Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X Dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun Yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun Dengan 17 jam 20 menit Silent Generation 65 tahun ke atas Dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun Yang menghabiskan waktu mendengarkan radio Lebih dari 13 jam di setiap minggunya Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi Serta hiburan bagi masyarakat Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50% Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun RIA FM 98,8 RIA FM Solo Part of KG Radio Network Sahabat RIA Masih dalam rangka memperingati hari AIDS Sahabat RIA di tanggal 1 Desember ini Indra juga masih bersama dengan Dr. Dina Sahabat RIA Yang akan membahas putar HIV dan AIDS kembali Sahabat RIA Tentunya harapannya dengan pembahasan HIV dan AIDS Di edisi hari ini Dapat menghapus beberapa stigma negatif ya Seputar pengidap HIV dan juga AIDS nih Dan tentunya menarik dokter bahwa Di HIV dan AIDS sendiri Merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan Perlu pengobatan seumur hidup Bahkan tadi disebutkan di segmen sebelumnya Tapi apabila nih seseorang memutuskan untuk tidak berobat dokter Resiko terburuknya itu berarti kematian dokter ya Iya Resikonya adalah ya dia akan terkena AIDS Dan kemudian kalau misalnya tidak berobat lagi Pas sudah sakit terinfeksi parah gitu Ya paling buruk meninggal Untuk rentang waktunya nih dokter Seseorang itu ketika masuk di fase AIDS Dan kemudian agar mereka tidak terlambat berobat Itu maksimal berapa lama dokter? Kalau sudah AIDS sih tidak bisa dibilang rentang waktunya ya Kalau bisa sih lebih cepat lebih baik gitu Kalau misalnya sudah ada gejala Langsung diperiksakan Kemudian dicekkan Bagus-bagus kalau misalnya sebelumnya sudah tahu nih Ternyata HIVnya positif Nah itu akan lebih baik karena Pengobatannya lebih cepat gitu Kalau misalnya belum tahu ternyata HIV kan harus perlu Tahap pemeriksaan lagi Kemudian nanti pengobatannya akan tertunda gitu Oke Kembali dokter ada yang bertanya di Live chat YouTube Pria FM Solo Dokter Seputar ciri dan gejala Mungkin bisa dijelaskan kembali ya Apakah ada ciri atau gejala yang khas Pada seseorang yang terkena HIV AIDS dok? Gejala khas ya Saya tidak bisa bilang ini gejala khas Karena pasti orang kan beda-beda Cuman saya bilangnya Paling sering yang saya temukan Pas di rumah sakit Nah pasiennya itu biasanya Dengan diare kronis Kemudian Tampak kurus Berat badannya turun drastis Tanpa diet ya Terus kemudian Ada infeksi lain Kayak misalnya infeksi di paru-paru Infeksi jamur Kemudian ada infeksi parasit di otak Nanti bisa Kelemahan Tangan, kaki Bisa bahkan sampai kejang Oke menarik Diare yang kronisnya dokter ya Untuk para pengidap HIV AIDS Sahabat Ria Dan tentunya kali ini pertanyaan selanjutnya Sahabat Ria Apakah di rumah sakit kasih ibu Juga ada layanan klinik VCT dok? Ada tentu saja Di rumah sakit kasih ibu ini Tersedia klinik VCT Disini buka setiap hari Menyediakan layanan pemeriksaan Dan juga konsultasi Dan juga untuk pengobatan Pada pasien-pasien dengan HIV AIDS Oke Ini cukup banyak yang tanya dokter Coba indera bacakan satu persatu ya dokter ya Selanjutnya yang bertanya Terkait dengan Lama masa inkubasi virus ketubuh dokter Ini mungkin bisa jelaskan dokter nih Berapa lama sih masa inkubasi virusnya? Masa inkubasi? Iya Bisa dibilang inkubasi ini Mungkin pas di window period ya Jadi saat terinfeksi Virus ini mulai akan mereplikasi diri Membelah diri Selama kurang lebih dua minggu Sampai tiga bulan Dia akan bertambah banyak gitu Tapi belum bisa terdeteksi Karena antibody-nya belum terbentuk disitu Oke berarti di masa window period ya dokter ya Selanjutnya yang bertanya Cukup banyaknya ini ya Untuk gender nih Lebih dominan pria atau wanita Untuk yang terkena HIV AIDS Kalau bicara populasi Dari data penelitian yang ada Paling banyak itu laki-laki Dibandingkan perempuan Untuk penyebabnya sama ya dokter ya Terhadap keakilan perempuan ya Penyebabnya sama Tapi mungkin untuk dari perilaku hidup Beda kali ya Makanya laki-laki lebih banyak mengalami HIV AIDS Daripada perempuan Perilaku hidup yang seperti apa nih dokter nih Yang menyebabkan pria atau laki-laki ini Lebih dominan terkena HIV Perilaku hidup yang berisiko Kayak misalnya berganti-ganti pasangan Kemudian menggunakan jarum-jarum suntik Yang berbahaya Kemudian yang berganti-gantian gitu Berarti dari perilaku hidup juga berpengaruh ya dokter ya Terkait dengan penyakit ini ya Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter Selain minum pengobatan rutin Apakah ada jenis vitamin yang bagus Untuk menjaga kesehatan atau imun? Vitamin yang bagus itu Suplemen ya Sebenarnya kalau misalnya vitamin itu Tidak selalu dibutuhkan oleh tubuh kita Karena kita bisa dapatkan dari makanan Dari buah-buahan, dari sayur-sayuran Itu disitu sudah banyak vitamin-vitamin Yang dibutuhkan oleh tubuh Lalu kalau misalnya ternyata sudah Kekurangan di tubuh kita Baru kita makan suplemen Namanya suplemen vitamin Nah yang bagus itu adalah Bisa dari vitamin C, vitamin D Kemudian vitamin B B kompleks itu juga bagus Selalu kalau untuk vitamin D Bisa didapatkan juga dari Sinan matahari Kalau pagi hari Oke luar biasa sahabat ria ya Tentunya bagi sahabat ria disini Yang sedang mendengarkan Tetap waspada dengan HIV Dan juga waspada terkait dengan AIDS Tapi tidak dengan para pengidapnya Karena banyak sekali stigma-stigma Yang sering sekali berkeliaran ya dokter ya Dimana banyak sekali pengidap-pengidap HIV dan AIDS Sering kali disisikan nih Di masyarakat Sering kali merasa terpinggirkan Tentunya ini termasuk Kalian salah sahabat ria ya Karena sekali lagi Penyakit HIV memang Tidak bisa disembuhkan Tetapi bukan berarti Para pengidapnya Harus disingkirkan nih Dan masih seputar HIV dokter Terkait pertanyaan Dari sahabat ria tadi Yang cukup menarik buat Indra Yaitu pola perilakunya Dimana populasi pria Lebih banyak daripada wanita Yang terkena HIVnya Tapi untuk rentang umurnya dokter Kalau dari segi penelitiannya Ini rentang umur berapa dokter Yang terkena penyakit HIV Kalau dari usia Semuanya bisa berisiko terkena ya Tapi untuk dari populasi yang paling banyak Yang paling banyak itu Di sekitar 25 sampai 49 tahun Tapi juga Apakah juga ada Bayu yang mungkin lahir Sudah mengidap HIV ya dokter? Tentu saja ada Ada ya? Ada Oke sahabat ria Tentunya kita harus berhati-hati ya Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter Kali ini masih berasal Dari Youtube DFM Setelah pengembatan rutin Sekian bulan atau tahun Apakah perlu melakukan Cek kesehatan ulang dokter? Biasanya pada pasien HIV AIDS ini Akan dilakukan pemiksaan rutin Nah ini tuh untuk Ngecek viral loadnya itu tadi Jadi Obatnya tadi kan Anti retro viral Antivirusnya ini kan Tujuannya untuk menekan Replikasi atau pembelahan si virus Makanya kita akan lihat nih Jumlah virusnya Bertahan di angka yang sedikit atau enggak Atau malah setelah pengembatan kok Tambah banyak gitu Atau Masih banyak Sama kayak kemarin Berarti kan kita harus evaluasi pengobatan Yang pertama yang harus di evaluasi adalah Dari pasiennya sendiri Apakah obatnya diminum secara rutin atau tidak Terus dia kontrol atau tidak Untuk minum obatnya sendiri dokter Kalau dari dokter Menganjurkan secara rutin itu Dalam jangka waktu berapa lama dokter Apakah sehari tiga kali Atau ada aturan sendiri Ada aturannya sendiri Ada aturannya sendiri dokter Mungkin disesuaikan dengan pengidapnya ya Iya Oke Berarti juga perlu ya dokter ya Untuk melakukan cek kesehatan ulang ya Biasanya nanti akan disarankan oleh dokternya Oke Itu tadi sahabat Ria ya Dan menarik sahabat Ria masih seputar HIV dan AIDS Masih banyak sekali pembahasan bersama dengan dokter Dina Di edisi hari ini Tentunya dalam rangka hari AIDS Sahabat Ria di tanggal 1 Desember 2023 ini Tentunya Dan bagi sahabat Ria yang masih ingin beratensi Bisa langsung kirimkan atensinya di whatsapp kami Di 081-329-088-0999 Atau bisa juga kirimkan pertanyaannya Di live chat youtube kami sahabat Ria Di Ria FM Solo Dan dokter Kita harus sudah iklan terlebih dahulu Dan kita lanjutkan lagi nanti Di segmen terakhir ya sahabat Ria ya Segmen terakhir nih Catat ya Jangan sampai terlewat nanti pertanyaannya Jadi kita pastikan di 98,8 Di FM Solo Part of KG Radio Network Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM Membuktikan radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar radio Berasal dari generasi Z dan millennials Atau para konsumen masa depan Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X Dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun Yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam Dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun Dengan 17 jam 20 menit Silent Generation 65 tahun ke atas Dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit Dan Generasi Z 10 hingga 14 tahun Yang menghabiskan waktu mendengarkan radio Lebih dari 13 jam Di setiap minggunya Sebagai bagian dari kelompok media terbesar Dan terpercaya di Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Hadir menjawab tantangan Dan kebutuhan akan informasi Serta hiburan bagi masyarakat Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Mencakup segmentasi pendengar female 50% Dan male 50% Target pendengar Usia 18 sampai 50 tahun Dengan status sosial ABC Positioning Kompas Gramedia Radio Network Adalah family Diwakili oleh sonora Profesional muda Dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM Dan anak muda Dikawal oleh motion radio Dengan jangkauan siar Meliputi hampir seluruh Indonesia Dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini Durasi pendengar radio Masih menempati posisi ketiga Yaitu sekitar 2 jam per hari Dibandingkan dengan koran dan majalah Jika di presentase Data pengguna gadget yang terkoneksi Setiap hari di Indonesia Terdiri dari 90% pengguna Perbandingannya adalah Smartphone 60% Laptop atau PC 22% Dan tablet sebesar 8% Karena itulah Kompas Gramedia Radio Network Menawarkan viral marketing Sebagai metode pemasaran modern Yang menjanjikan brand Anda Semakin populer Melalui On-air program built-in Live streaming dan off-air activity Plus, new media engagement Cukup? No! Belum cukup Satu fakta untuk Anda Kami memiliki tim yang profesional Dalam membuat kreatif program Seminar online Dan cerita untuk filler brand Anda Mengunggahnya ke Youtube Lalu memuatnya di media sosial Melakukan kegiatan off-air Dan advertising design Yang keren di website Agar Anda dapat yang terbaik Dalam mengiklankan brand Anda Karena komunikasi satu arah TV, koran, majalah, dan media luar ruang Tidaklah akan pernah cukup Itulah sebabnya Kami menggunakan komunikasi dua arah Dengan target audience Karena komunikasi menjadi poin penting Dalam keberhasilan penyampaian pesan Dan kami dapat mewujudkannya Untuk brand Anda Kami angkat brand awareness produk Anda Dengan ide dan strategi yang out of the box Dan ini Lima media sosial yang kami miliki Website Youtube channel Facebook Twitter Dan Instagram Lima kekuatan yang kami miliki ini Dikelola Dengan memperhatikan KPI yang diperlukan Tiga hal utama yang kami tawarkan untuk Anda Off-Air Activity On-Air Sponsorship Dan New Media Engagement Bersama program terbaik kami Brand Anda Semakin tepat sasaran Survei Nielsen Radio Audio Measurement Atau RAM Membuktikan Radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar radio Berasal dari generasi Z dan millennials Atau para konsumen masa depan Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X Dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun Yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam Dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun Dengan 17 jam 20 menit Silent Generation 65 tahun ke atas Dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun Yang menghabiskan waktu mendengarkan radio Lebih dari 13 jam Di setiap minggunya Sebagai bagian dari kelompok media terbesar Dan terpercaya di Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Hadir menjawab tantangan Dan kebutuhan akan informasi Serta hiburan bagi masyarakat Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Mencakup segmentasi pendengar Female 50% Dan Male 50% Target pendengar Usia 18 sampai 50 tahun Dengan status sosial ABC Positioning Kompas Gramedia Radio Network Adalah family Ria FM Ria FM Ria FM Ria FM Ria FM Solo Part of KG Radio Network Sabat Ria Dan kita sudah berada di segmen terakhir Masih bersama dengan Indra Dan juga Dr. Dina Di Bincang Kesehatan Edisi hari Jumat 1 Desember 2023 Sabat Ria Edisi spesial Dalam rangka memperingati hari AIDS Sabat Ria Dimana Banyak sekali mitos-mitos Yang mungkin berseliwaran ya Di telinga kita Sabat Ria Salah satunya Yang akan Indra bacakan Atau Indra tanyakan Langsung ke Dr. Dina Seputar Penggunaan Jarum di tato Apakah ini juga berpotensi Menularkan HIV Jarum yang ada di tato ini Berisiko Berisiko untuk menularkan HIV Kenapa? Karena jarum itu akan masuk Menusuk epidermis Sampai dalam Sedangkan di bagian dermis Di bawah kulit ini Ini ada yang namanya Pembuluh darah kapiler Pembuluh darah kecil Jadi kalau misalnya Ternyata jarumnya tidak steril Habis dipakai orang lain Yang ternyata HIV Nah itu akan berisiko Untuk menularkan HIV Ke orang lain Kembali lagi Apakah jarum itu steril Atau tidak ya Dr. Iya betul Kalau kita beralih sedikit Kali ini Ke ibu yang sedang menyusui Apabila ibu tersebut Juga mengidap HIV Dan AIDS Tetapi kemudian Menyusui anaknya Apakah sang anak Otomatis juga Akan mengidap HIV juga Dr. Jadi untuk Asi ini adalah Salah satu cairan tubuh Yang memang bisa Menularkan HIV Jadi Ya sekitar Berapa persen ya Empat puluh persen Bisa Memberikan penularan Bisa menularkan Ke anaknya Kalau misalnya Diberikan asih Dan anaknya Tidak diperkisakan Dan juga tidak diberikan Obat profilaksi sebelumnya Itu akan lebih Meningkatkan lagi Risiko penularannya Oke Sekali lagi Itu bukan mitos ya Dr. Ya Ada risiko penularannya juga Sudah ada dua fakta Sahabat Rihas Putar Jarum tato Dan juga terkait dengan Penyusui Atau asi Yang dapat menularkan HIV juga Yang mungkin setelah ini Akan ditanyakan lagi Ini mitos atau fakta dokter Ini mungkin sedikit Bercanda sedikit ya Terkait dengan nyamuk dokter Untuk nyamuk sendiri Ketika Kita mungkin seorang awam ya Nyamuk kan mengisap darah Kemudian Nyamuk itu hingga Ke orang lain Yang juga tidak mengidap HIV Apakah Ini bisa menjadi Perantara Penyaluran HIV ini dokter Kalau dari nyamuk sendiri Itu mitos ya Jadi Tidak bisa Menularkan Virus HIV Dari satu orang Yang digigit nyamuk Terus nyamuknya Pindah ke orang lain Nanti kita larang Itu mitos Mitos ya dokter Oke sahabat ria Jadi Ini bukan berarti Kita tidak takut Digigit nyamuk ya Sahabat ria Tetap berhati-hati Digigit nyamuk Tapi bukan berarti Nyamuk tersebut Nampu menyalurkan HIV Sahabat ria Dan dokter Mitos dan fakta Kita sudahi dulu Mungkin dari dokter Bisa memberikan Tips nih Atau mungkin solusi Bagi sahabat ria disini Untuk mencegah Terkait dengan HIV atau AIDS Karena ada yang beranggapan Mencegah lebih baik Daripada mengobati Mungkin dokter bisa memberikan Saran atau solusi Kepada sahabat ria Bagaimana cara mereka Agar bisa Mencegah penyakit ini dokter Dari cara pencegahannya Tentu saja Kita balik lagi Ke penyebabnya tadi ya Kita harus menghindari Dari penyebab-penyebabnya Dan cara penuarannya Oke Tapi saya punya tips nih Disingkat namanya ABCDE ABCDE Oke Jadi yang A ini adalah Abstinence Abstinence itu Definisinya adalah Tidak melakukan hubungan seksual Sama sekali Nah ini peringatan untuk Remaja-remaja Kemudian dewasa muda Yang belum menikah Kalau bisa Tidak melakukan hubungan seksual Sama sekali Sebelum memang Bertemu dengan pasangannya Yang Sah gitu Ini untuk mencegah terjadinya penularan Virus-virus Entah infeksi menular seksual yang lainnya juga Karena kan kita gak tahu Kalau misalnya dengan orang asing Apakah orang itu membawa virus atau tidak Kan kita tidak tahu gitu Kemudian yang B B ini adalah Be faithful Be faithful ini harus setia Jadi kalau misalnya sudah menikah Sudah punya pasangan seksual Itu harus setia dengan satu orang Jangan berganti-ganti Untuk yang ketiga adalah C C itu kondom dan sirkumsisi Jadi Cara lain Selain tidak melakukan hubungan seksual sama sekali Adalah dengan melakukan hubungan seksual secara aman Itu Dengan pelindung Yaitu yang kondom itu Kemudian juga sirkumsisi Atau Sunat bahasanya Itu juga bisa Menurunkan risiko penularan HIV Terus Lanjut ke D D itulah Drug Jadi Kalau bisa hindari Obat-obatan terlarang Kayak misalnya narkoba suntik Itu juga boleh Kemudian Harus menggunakan Safety medical equipment Jadi Alat-alat medis yang steril Terutama saat Melakukan donor darah Transfusi darah Kemudian Transplantasi organ dan sebagainya Itu harus aman Kemudian yang terakhir E Ini adalah education Edukasi Jadi Kita tidak boleh bosan Untuk melakukan edukasi Kepada Masyarakat Sekitar Kepada teman-teman Kesekitar kita Keluarga kita Mengenai HIV AIDS ini Gitu ABCDE Diberikan solusi langsung Oleh dokter Dina Tentunya Sahabat Ria semua Agar mampu Mencegah penyakit AIDS Dan juga penuaran HIV Ini Sahabat Ria Dan Mungkin dari dokter Dina Indra mau bertanya Masih seputar Cara mencegahnya Ini cukup menarik Bahwa disebutkan tadi Adanya Edukasi Iya Nah Kalau menurut dokter Dina Edukasi seperti apa Apakah juga perlu dilakukan Di sekolah-sekolah Dan apabila perlu Itu jenjang apa dokter Untuk edukasinya Edukasi Di sekolah tentu Sangat diperlukan ya Karena Terkait dengan Perilaku seksual nanti Yang Paling baik kita berikan adalah Pada usia Usia SMP Mungkin SMP SMA Karena Siswa-siswa SMP itu kan Sudah mulai balik Sudah mulai Masuk usia reproduktif Gitu kan Jadi Kalau bisa Dari guru-gurunya Atau dari Keluarganya Harus membekali Mengenai Penyakit-penyakit Yang bisa ditularkan Mengalui hubungan seksual Yang tidak aman Itu Harus di Berikan gitu Pada siswa-siswa ini Kemudian juga Kalau bisa Dicegah Untuk tidak melakukan Perilaku yang berisiko tersebut Dan dokter Ada pertanyaan Masuk Ini bukan pertanyaan Lebih-lebih Kesaran Minta saran dokter Dari Habib Bertanya Tetangga saya Mengidap HIV Dan saya teman dekatnya Dok Bagaimana cara Menyemangatinya Cara menyemangatinya ya Yang pasti Buatlah Orang tersebut Tidak merasa sendirian Gitu Karena pasien HIV AIDS itu kan Seringkali Merasa kesepian ya Kayak Kok orang-orang sekitar Tidak menganggap saya Menjauhi saya Kalau main Saya gak pernah diajak Dan sebagainya Yang pasti Temenin Jangan Sampai dia Merasa kesepian Sendirian Jangan sampai merasa Dia di Kucilkan Kemudian Juga kasih tau Kalau pasien HIV Dengan pengobatan rutin Itu masih bisa Beraktifitas normal Dia masih bisa produktif Masih bisa bekerja Masih bisa sekolah Dengan baik Gitu Oke Jangan biarkan Sendirian dokter Intinya Tentunya Dengan banyaknya Stigma Di masyarakat Dokter Mungkin ini menjadi Kendala juga Bagi para pengidap HIV Untuk berbaur Di masyarakat Dokter Mungkin dari dokter Bisa memberikan Mungkin ke sahabat riah Di siang hari ini Terkait dengan Stigma-stigma ini Yang menurut Indra juga harus Disingkirkan dokter Mungkin dari dokter Ingin memberikan Satu atau dua Hal atau dua patah kata Terkait dengan Stigma ini dokter Masyarakat Intinya adalah Pasien HIV AIDS Ini tetap adalah Seorang manusia Gitu ya Walaupun dia Mengidap Sebuah penyakit Bukan berarti Dia harus kita Hindari Bukan berarti Harus dikucilkan Gitu Karena Ya Kalau misalnya Kita takut tertular Kan tidak Sebenarnya itu Kita ketularan Cuman karena Satu ruangan Karena Bersalaman tangan Itu kan Tidak langsung tertular Terus Kemudian Kalau misalnya Kita menganggap Orang tersebut Tidak baik Kan kadang Stigma-nya seperti itu ya Oh pasien AIDS itu Pasti dia Orangnya kayak gini Pasti dia Narkoba Pasti dia Dan sebagainya Gitu kan Nah kita harus Hilangkan tersebut Karena tidak semua Pasien HIV AIDS itu Penyebabnya karena itu Gitu Kita harus tetap Memanusiakan manusia aja sih Memanusiakan manusia Sedikit menutip kata-kata Dari dokter Dina Sabatria Dan luar biasa Semoga di hari AIDS ini Sabatria Di tanggal 1 Desember ini Mampu menjadikan kita Untuk lebih memanusiakan Para pengidap AIDS dan HIV Sabatria ya Karena mereka juga manusia Seperti kata dokter Dina tadi Mereka juga masih bisa Beraktifitas normal Seperti manusia pada umumnya Tentunya dengan Pengobatan rutin Tentunya Dan sekali lagi Terima kasih dokter Untuk waktunya Di siang hari ini Luar biasa Semoga informasi kita berikan Bermanfaat ya dokter ya Untuk para Sabatria Di siang hari ini Dan tidak lupa Indra juga Mengingatkan bagi Sabatria Untuk terus Untuk terus Pantengin 98,8 ya Karena disini Banyak sekali informasi Informasi menarik Yang pastinya Cocok banget Atau seru banget Untuk terus diikuti Sabatria Dan terima kasih dokter Kita semoga bisa bertemu kembali Di lain kesempatan ya dokter Dan terima kasih sabatria Kita sudahi edisi hari ini Edisi 1 Desember 2023 Seputar HIV dan AIDS Dan kita akan bertemu kembali Di program Ria FM lainnya Indra Bagus Pampit Durdiri 98,8 Ria FM Solo Part of KG Radio Network Ciptakan kasih dan damai Sukacita Menuju tahun yang baru Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like Dan share Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.